Oke, selamat malam. Kembali lagi dalam Sarno Xcode. Pada malam hari ini, dikarenakan saya belum bisa ambil video di tempat-tempat yang bersejarah, dan juga kondisi memang belum memungkinkan, makanya pada malam hari ini, saya akan mencoba untuk berbagi informasi atau berbagi dokumentasi yang menceritakan kondisi Indonesia pada zaman dahulu, atau lebih kerennya itu Indonesia Tempo dulu. Jadi kita nanti akan mencoba untuk berselancar di Google, di mana di situ banyak berbagai sumber yang memposting ataupun menyajikan foto-foto ataupun video-video yang terjadi atau yang menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada zaman dahulu, terutama pada zaman Belanda ya. Oke, kita langsung ke lokasi. Jika kita googling di internet, kita akan menemukan banyak informasi mengenai sejarah bangsa Indonesia pada zaman dahulu, dan juga banyak di situ dokumentasi-dokumentasi yang menceritakan atau yang menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Tadi saya coba belajar terkait masalah sejarah Indonesia, karena walaupun kita sudah tua, tapi tetap kita harus tetap tahu ya, memperkaya ilmu terkait sejarah, apalagi sejarah tentang bangsa Indonesia. Jadi tadi sengaja saya cari tahu tentang sejarah Indonesia, jika kita membuka di Wikipedia, akan ada artikel terkait masalah sejarah Nusantara, yaitu yang terjadi pada tahun 1800 sampai tahun 1942, di mana di situ ada pembagian alur waktu antara abad ke-19 dan juga abad ke-20 ya, di mana pada abad ke-19 pada tahun 1800 sampai 1820 itu ada banyak kejadian di situ ya. Lalu pembagian di 1821 sampai 1840 juga itu waktu itu terjadinya Perang Padri, Perang Diponegoro dan juga Tanah Baksa. Ada pun pada tahun 1841 sampai 1860 itu ada Perang Bali di situ. Sebenarnya di sini sudah ada alur waktunya, silakan teman-teman juga bisa membaca. gambaran-gambaran kondisi ataupun keadaan Indonesia pada zaman dahulu. Tapi pada malam hari ini, saya akan berbagi informasi ataupun berbagi dokumentasi dari berbagai sumber. Nanti saya tetap akan membacakan sumbernya dari mana saja. Hanya saja saya googling, kita browsing di Google. Saya masukkan kata kunci Indonesia tahun 1800. Jadi di situ banyak sekali dokumentasi-dokumentasi yang menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia pada zaman dulu atau tempo dulu. Kita bisa klik satu persatu di sini. Kenapa saya sangat senang dengan sejarah tentang bangsa Indonesia? Karena dengan kita belajar sejarah, kita akan lebih menghargai perjuangan para pahlawan. Mereka mengorbankan jiwa, raga, keluarga untuk mendapatkan kemerdekaan. Apalagi ketika kita melihat kondisi-kondisi yang ada di tempo dulu, sebenarnya itu kita bukan menguak luka lama, tapi itu sebagai peringatan buat kita agar kita lebih bersyukur atas nikmat yang ada sekarang ini. Oke, kita akan langsung melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada pada kondisi Indonesia tempo dulu. Ya, ini sumbernya dari kompas ya. Ini ada foto lawas Batavia. Kita cek di sini. Ini zaman dulu seperti ini ya, irigasinya. Akhirnya juga lumayan masih bersih dan kondisi masih asri sekali ya. Di Youtube pun banyak channel-channel yang menyediakan video-video yang sudah meng-convert dari hitam putih menjadi berwarna ya. Saya tidak paham istilahnya apa, tapi itu sangat bagus ya ketika kita melihat video ataupun foto-foto pada zaman dahulu yang sudah berwarna itu sangat bagus. Kita bisa lihat. Mungkin ini sumbernya dari sini ya. Ini yang punya ininya. Kalau dilihat dari bangunan-bangunannya ini seperti komplek pecinan ya. Dan di sini terlihat masih tanah ya, masih tanah-tanah basah, becek seperti ini. Ini bangunannya kokoh. Kalau di Jakarta sendiri kita bisa melihat bangunan-bangunan tua seperti ini di daerah Gajah Mada. Di kota tua itu masih ada banyak bangunan-bangunan bersejarah peninggalan zaman Belanda waktu itu. Dari bangunannya pun kita bisa melihat bahwa itu bangunan zaman dulu. Kita bisa lihat di sini suasana pada zaman dahulu. Tanah, jalanan masih tanah. Ini mungkin jualan ya di sini ya. Ini ada ibu-ibu, ada anak kecil, jongkok di sini. Nah, ini kondisi. Ini sepertinya kalau kita lihat seperti warung. Coba kita kembali ke artikel. Karena di artikel tersebut memuat informasi-informasinya. Oh, ini Gunung Sahari ya. Ini Gunung Sahari pada tahun 1863. Sangat berbeda sekali dengan yang saat ini. Ini Gunung Sahari pada zaman dahulu, yaitu tahun 1863. Ini adalah Salemba. Jadi mungkin di situ ada Universitas UI, Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, kalau saya nggak salah ya di Salemba itu. Ini pada tahun 1880. Lalu, ini adalah banjir di pintu besar Batavia pada tahun 1872. Ini Tanah Abang pada tahun 1870. Wah, Tanah Abang masih seperti ini. Tidak ada kemacetan dan lain-lain. Oh, ini ada Kampung Malaka. Pasar Baru. Ini Pasar Baru yang ada di sini. Itu tidak jauh berbeda dengan kondisi pada saat ini ya. Jembatannya ini masih ada. Dan bangunan-bangunan lamanya pun masih banyak yang berdiri kokoh di Pasar Baru. Silahkan teman-teman bisa, yang domisilnya di Jakarta bisa melihat ke lokasinya langsung di Pasar Baru. Saya sering ke sana melihat bangunan-bangunan yang masih lama, yang masih original dan belum digubah itu masih banyak. Ini jembatan keramat dekat Pasar Senen pada tahun 1880. Ini terlihat banyak yang nongkrong di sini. Ini adalah pelabuhan Tanjung Priuk pada tahun 1890. Tanjung Priuk seperti ini ya, pada zaman dahulu. Ini kapal uap. Kalau kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah kondisi Tanjung Priuk, Batavia pada tahun 1893. Untuk teman-teman ketahui, Batavia itu adalah nama pada zaman dahulu sebelum ke Jakarta ya. Nama Jakarta itu Batavia. Ini adalah kapal real dari Aceh ke Tanjung Priuk. Kita bisa lihat di sini suasananya seperti apa, kondisinya seperti apa, ramainya minta ampun. Kalau saya lihat serombong asap ini jadi ingat film Titanic ya, apalagi ini ada scotch juga di sini. Ini adalah salah satu pekerja, foto pekerja di Batavia pada tahun 1867. Ini terlihat muka-muka masyarakat Indonesia. Ini adalah wajah asli dari masyarakat Indonesia pada tempo dulu. Kita bisa lihat dari kakinya, kelapa kakinya lebar. Ini menandakan bahwa memang pada zaman dahulu alas kaki, mungkin sendal ataupun sepatu itu sangat benda yang sangat berharga ataupun mewah ya. Tidak semua orang itu memiliki sendal atau sepatu alas kaki. Jadi kita bisa lihat di sini, telapak kaki beliau-beliaunya ini lebar ya. Dengan betis yang kuat, karena mungkin mereka bekerja keras dan juga perjalanan yang jauh. Nah, dari badannya pun sangat kekar ya kondisinya. Dengan tatapan-tatapan yang tajam pada zaman dahulu. Lanjut, ini adalah tram wagon. Tram sekarang sudah tidak ada ya. Ini kemungkinan besar ada di stasiun kota. Kalau kita cek di sini ya. Stasiun kota juga, stasiun kota itu merupakan, stasiun jaman Belanda ya. Dari bangunannya pun sudah terlihat jelas di sana. Istana Gubernur Jenderal Batavia pada tahun 1890. Kalau kita lihat seperti istana negara ya di sini. Oke, kita beralih ke foto selanjutnya. Jadi, sebenarnya banyak sekali ini ya, informasi-informasi yang bisa kita lihat. Ini adalah foto karakter wajah perempuan asli Indonesia tahun berapa ini. Kita coba cari tahu. Tahun 1800-an. Nah, ini kita bisa juga lihat di tirto.id. Kita bisa lihat di situ. Foto pertama. Ini foto dari Payau Pumbu. Pada tahun 1867 ya. Kita bisa lihat kondisi pada zaman dahulu. Ini adalah wanita asli Indonesia, perempuan Indonesia. Pada tahun 1867. Selanjutnya. Ini antara tahun 1867, eh, 64, dan 1870-an ya. Kita bisa lihat kondisi zaman dahulu. Ini sepertinya berjualan. Ini tembakau sepertinya. Yang dijual ini tembakau. Ini ada, oh iya, ini adalah situasi pasar di Pulau Sumbawa. Tapi ini diambilnya sudah tahun-tahun sekarang ya. 1856. Oke. Kita lihat yang lainnya. Kita coba lihat ini. Ini, saya, riawan.com. Jadi ini rekaman lensa leluhur menunaikan ibadah haji tahun 1800-an yang diabadikan Snoop Horror Grunge. Saya kurang paham cara bacanya seperti apa. Saya pernah lihat di YouTube juga. yang menggambarkan kondisi orang-orang pada zaman dahulu di Indonesia ketika menunaikan ibadah haji. Ini kita bisa lihat di sini. Jemaah haji asal Martapura, Kalimantan. Ini tahun 1880-an. Kita cek yang lainnya lagi. Terlihat di bawahnya sangat besar ya, sangat tinggi. Untuk outfitnya sendiri, kita bisa lihat pada zaman dahulu. Ini kita lihat dari 1jam.com. 25 foto bersejarah dan langka orang Indonesia yang diambil sebelum tahun 1920. Ini pangeran Jawa dan kedua abdinya yang diambil tahun 1865-1870. Ini abdi dalem ya. Kemungkinan besar ini adalah bangsawan Jawa ya. Karena memang pada zaman dahulu itu terdapat golongan-golongan kasta ya. Dari cara duduknya, dari penampilannya, kita bisa lihat. Ini yang diambil pada tahun 1870. Pria Batavia dengan bakulnya. Oh ini jualan nih. Ini kita kurang paham ini jualan apa nih. Kalau di Jawa ini namanya bakul ya. Karena diangkut. Pada zaman dahulu kita pakai gentong. Ini ada kendimu, mungkin ini buat minum air. Ini ada kayu bakar, dibakar di sini. Ini bambu. Sampai sekarang pun ini masih dipakai ya. Dengan bakul yang seperti ini, ini masih dipakai ya. Diangkutnya pakai kayu bambu. Mungkin lontong ataupun apa. Ini kondisi beliau yang berjualan pada zaman dahulu ya. Di tahun 1870. Lanjut. Raden Saleh, pelukis aliran romantisisme dari Jawa yang menjadi pelopor seni modern. Ini diambil 1872. Ini adalah foto dari Raden Saleh. Mungkin orang-orang yang berjiwa seni ataupun yang menyukai seni pasti tahu beliau. Ini adalah Raden Saleh. Beliau adalah pelopor seni modern di Indonesia ya. Ini tahun 1872. Oke, kita bisa lihat dari pakaiannya. Zaman dahulu seperti itu. Lanjut. Raja Buleleng di Bali dan sekretarisnya diambil tahun 1875. Ini adalah foto dari Raja Buleleng yang bernama Igusti Ketut Jelante. Jadi, kerajaan Buleleng adalah kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Dan waktu itu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Keris yang ada ini khas banget ya. Yang menandakan bahwa ini dari Bali. Dari kainnya. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat. Dan juga agamanya kuat di sana. Dua prajurit nias dari kabupatennya selatan diambil sekitar 1882 sampai 1912. Nah, ini bisa terlihat. Ini kayak baju perang ya, baju zirah. Ini bisa dilihat di sini. Ini kalau dilihat seperti taring babi ya. Yang dikumpulkan jadi satu. Kita bisa lihat di sini. Perlu diketahui, nias selatan itu ada di Sumatera Utara. Merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Lanjut. Ini adalah pria dayak dengan tato tradisional yang diambil tahun 1896. Suku dayak itu ada di Kalimantan ya. Kalau informasi yang ada itu, kalau tato-tato atau simbol-simbol tanda itu, tato yang ada di dalam tubuh itu menandakan atau menunjukkan kelas sosial mereka. Tidak seperti pada zaman-zaman sekarang, tato dibuat dengan menggunakan alat khusus pada zaman dahulu itu menggunakan jarum ataupun dengan tinta alami ya, dari buah-buahan biasanya mereka. Dan rasa sakitnya pun pasti melebihi dari tato-tato yang sekarang ya. Tapi tetap sama-sama sakit, walaupun saya belum pernah mentato, tapi dari lihat video-videonya itu kelihatan sangat sakit. Apalagi jarum itu nusuk ke kulit. Lanjut. Adat suku Batak Toba dan keluarganya di depan rumah diambil tahun 1900. Kita bisa lihat kondisinya. Suku Batak Toba merupakan suku Batak yang ada di Pulau Sumatera. Adapun rumah adat Batak Toba disebut rumah Bolon. Oh, ini namanya adalah rumah Bolon. Rumah adat ini memiliki bangunan 4 persegi panjang dengan kadang-kadang ditempati 5-6 keluarga. Kita coba cek rumah Bolon. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah rumah Bolon ya. Rumah adat Batak. Seperti ini. Lanjut. Para lelaki bertopeng yang mementaskan teater topeng di Jawa diambil sekitar tahun 1900-1920. Tari topeng ya. Nah, ini... Pada zaman dahulu. Ketua adat suku Dayak diambil sekitar 1900-1920. Kita bisa lihat di sini. Ini kalau senjata seliga Kalimantan itu mandau. Nah, iya. Mandau. Itu senjata... Kalimantan ya. Asal Kalimantan. Ini ada bulu-bulu di sini. Tari sedati yang dipentaskan di... Samalanga, Birun. C. Pada tahun 1907. Ini adalah perempuan Bali memintal benang diambil tahun 1910. Ini masih digunakan alat pemintal seperti ini. Jadi, biasanya benang-benang itu... Kalau yang bol ataupun yang sutra itu diambil dari pong-pong ya. Ulat sutra itu. Wall bisa dari bulu. Bulu-bulu domba. Nah, ini contoh keluarga suku Batak di Sumatera diambil tahun 1910. Ini 1910 para pekerja di situs konstruksi terowongan kereta yang dibangun pada salah satu gunung di Jawa. Ini pada zaman penjajahan ya, kolonial Belanda. Kita bersyukur, kita bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia pada tempoh dulu yang telah membangun infrastruktur sehingga kita bisa menikmati pada zaman sekarang ya. Walaupun banyak korban jiwa pada zaman dahulu, kita harus tetap mendoakan orang-orang yang telah berjasa dan juga kita jangan lupa bersyukur atas peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Kita bisa lihat di sini ada banyak pekerja. Lanjut. Penduduk kampung di Batavia mendengarkan gramofon diambil tahun 1910. Ya, pada zaman... Tapi di sini terlihatnya 1048. Ini penanggalan apa ya? Saya kurang paham juga. Jadi, pada zaman dahulu, wayang, radio, itu adalah hiburan paling mewah pada zaman dahulu. Ini musik diputar untuk masyarakat. Keluarga suku Bali diambil sekitar tahun 1910 dan 1920. Penjual candu dan perokok diambil tahun 1912. Candu, madat, opium itu ya. Itu buat rokok istilahnya. Saya nonton ini ya, ngelihat ini jadi ingat film Yipman yang dimainkan oleh Donyene. Orang Makassar diambil tahun 1912. Pakai peci. Ini kalau di Jawa namanya jarik. Prajurit perang Sukunias memindahkan dan menegakkan Megalit. Megalit adalah batuan besar pada zaman dulu ya. Ini pakaian perangnya seperti ini. Ksatria Dayak dari Longnawan, Borneo Utara. Ini tengkorak kepala musuh. Ini tengkorak asli manusia ini. Mungkin ini adalah... Kita lihat captionnya. Borneo Utara adalah negara dan prokterat Britannia Raya dari tahun 1882 sampai 1946 dan merupakan koloni Britannia pada tahun 1946 dan 1963. Negara ini terletak di ujung timur laut pulau Borneo. Kini negara ini merupakan negara bagian Sabah, Malaysia, Timur. Adapun Borneo merujuk pada pulau Kalimantan yang kini sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Ini kepala-kepala orang kayaknya. Penari baris di Bali diambil 1918. Ini ketika kita ke Bali dan menyaksikan tarian-tarian yang ada di Bali. Kita bisa melihat seperti ini gambarannya. Tapi ada informasi bahwa tari baris adalah tari perang tradisional dari Bali yang diiringi dengan gamelan. Tari ini menggambarkan perasaan seorang pahlawan muda sebelum ia pergi ke medan perang. Mengelolukan kejantanan pahlawan Bali dan menunjukkan kemantapan pemimpinnya. Lanjut 1919. Murid Stovia atau Sekolah Kedokteran Khusus Pribumi di Batavia. Keren ya pakaian zaman dulu ini. Walaupun pakai jarit. Pakai dasi. Outfitnya keren. School of Leading Fund Indici Arts Stovia adalah sekolah untuk pendidikan dokter Pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindu Belanda. Jadi kalau pengen lihat kampusnya teman-teman bisa ke Salemba sekarang jadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pemahat kayu sibuk. Petani Batal. Laki-laki sekudayak dengan anting dan tombak diambil tahun 1919. Mandaunya terlihat di sini. Ini rambutnya panjang ya. Tetapannya tajam banget ini. Oke next. Jadi masih banyak sebenarnya yang bisa kita lihat. di jaman-jaman sekarang. Kita mau lihat wanita pada zaman dahulu ya. Ada pun wanita-wanita pada zaman dahulu. Ini foto keluarga pada zaman dahulu. Ini orang-orang Belanda ya. Babuwe. Babu. Potret Indonesia di jaman dulu. Ini bahasa Belanda ya. Ini ibunya. Ini bapaknya. Ini anak-anaknya. Ini sepertinya di studio foto. Kita bisa lihat di sini. Banyak sekali yang bisa kita saksikan. Teman-teman bisa googling. Dan yang menarik perhatian saya selama ini untuk membuat video. Jadi teman-teman bisa cek di video. Jadi pada waktu itu saya pernah membuat video di makam Belanda. Jadi pada waktu itu kita pergi ke Kerkhof di Purbalinga. Di sini ada di sini. Di sini ada di sini. Di sini kita bisa lihat di video 1880. Jadi kita lihat peninggalan-peninggalan pada zaman kolonial Belanda. Salah satunya adalah makam-makam Belanda atau Kerkhof ya. Waktu itu saya ke Purbalinga di Jawa Tengah. Di situ ada Kerkhof atau makam Belanda. Dan kita banyak informasi yang kita dapat di sana ya. Di Indonesia banyak makam-makam Belanda. Termasuk salah satunya ada di Bogor. Di istana Bogor. Di sana ada makam Belanda. Menurut informasi yang ada bahwa makam-makam Belanda itu orang-orang pada zaman dahulu. Terutama yang memiliki jabatan ya. Karena pada zaman dahulu itu banyak sekali pabrik-pabrik gula. Di Indonesia. Sama halnya dengan di Purbalinga yang ada di video saya sebelumnya. Yang ini. Ini adalah makam Belanda yang berisikan pekerja-pekerja Belanda beserta keluarganya yang meninggal di Purbalinga. Dan menurut informasinya. Mereka yang meninggal di sini. Yang dikebumikan di Kerkhof ini adalah para pekerja dan keluarganya yang bekerja di pabrik gula bojong namanya. Pabrik gula bojong itu terletak di Purbalinga. Nah ini kondisi pada zaman dahulu. Ini adalah pabrik gula ya. Pada zaman dahulu. Hanya saja yang di Purbalinga itu sudah tidak ada. Sudah digantikan dengan perumahan. Teman-teman bisa lihat di Banyumas.com Di situ ada terkait masalah Ataupun terkait informasi mengenai sejarah bangsa Indonesia Pada zaman dulu, pada tempoh dulu, khususnya di Banyumas Yang berhubungan dengan asal-muasal orang-orang yang dikebumikan di makam Belanda tersebut Terus informasi mengenai pabrik-pabrik gula pada zaman Belanda Nah itu ada semuanya. Saya suka sekali baca di Banyumas.com ini Karena ini memuat informasi-informasi yang ada di Banyumas ya Sejarah peninggalan bersejarah di wilayah Banyumas Nah ini adalah pabrik gula bojong yang tadi saya beritahu Untuk saat ini yang masih tersisa adalah bekas ininya ya Rel lori yang untuk membawa ini ya Gula-gula pasirnya itu Nah ini rumah administrator Dari Pabrik gula bojong itu ya Banyak hal yang bisa kita Dapatkan di sini informasi-informasinya Nah ini adalah mesin pompa elektrik pabrik gula bojong pada zaman dulu Ini adalah mesin-mesinnya pada zaman dahulu Nah ini adalah kaitel pemanas Nah ini masih ada nih Sebagian masih ada Rel lorinya ini masih ada ya Nah ini ada jembatan lori yang dibangun antara Pabrik gula bojong dan juga yang di Banyumas Ini melewati sungai Klawing ya Oh ini rel-relnya seperti ini Ini bisa teman-teman cek di Banyumas.com Sangat lengkap Nah ini kondisi jalur Jalur yang ada di Kutasari ini Ini adalah gunung selamat ya teman-teman Ini adalah gunung selamat yang ada di Jawa Tengah Nah disana teman-teman bisa lihat Bisa cek Nah kita bisa lihat disini juga Memberikan informasi tentang beberapa foto Terkait orang-orang yang pernah tinggal di pabrik gula bojong Dimana beberapa yang meninggal dikebumikan di Kerkhof Belanda Yang tadi saya gambarkan disini ya Ini saya duduk di Balita nih Ini kuburan Balita di Kerkhof Di Purbalinga Nah ini bisa dicek Nicholas Lawrence dan James Pada tahun 1915 Ocean and Jet Junior Pada tahun 1922 Helen R. N. Niko 1914 14 Nah ini Kita bisa lihat disini Jadi banyak informasi yang bisa dilihat di Website ini Saya sangat suka ya dengan website ini Teman-teman silahkan bisa cek semuanya Di Banyumas.com Termasuk disitu terkait tanam paksa dan politik etis Itu ada semuanya Oke lanjut ke Kerkhof yang tadi Kerkhof adalah makam Belanda Di Bogor ada di Salah satunya ada di mana? Di Kebun Raya Bogor Nah ini adalah situasi Di Kebun Raya Bogor Ini adalah satu makam Belanda yang ada di Kebun Raya Bogor Mungkin teman-teman yang Sedang jalan-jalan silahkan bisa cek Ke lokasi ya Makam Belanda tidak hanya ada di Bogor Banyak sekali tersebar di Indonesia Karena memang Indonesia lama dijajah oleh Pemerintah kolonial Belanda pada zaman dahulu ya Dan wansa mistis sangat jelas Terasa ketika kita memasuki ke Makam Belanda ya Nah ini adalah Kebun Raya Bogor pada zaman dahulu Seperti ini Ada makam keramat juga Jadi teman-teman silahkan yang ingin menggali informasi terkait Sejarah pada zaman dahulu Silahkan bisa mengunjungi ke tempat-tempat bersejarah Banyak peninggalan-peninggalan Belanda ya Di sana Dari bangunan Makam Itu ada semua ya Fabrik gula tertua di Indonesia Salah satunya itu ada di Colomadu Kita coba cek Fabrik gula Colomadu Colomadu itu ada di Karanganyar ya Jawa Tengah Ini Fabrik gula Colomadu Taman Sari Cerobong asapnya Bagus Ini pada zaman dahulu Terlihat disini tulisan Colomadu Fabrik gula Colomadu Oh ini alat-alat yang digunakan Jadi sekarang Fabrik gula Colomadu Dijadikan museum juga ya Wisata di Colomadu Wisata di Colomadu Ini kondisinya Ini alat-alatnya Kita bisa lihat Alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu Ini adalah sejarah Kita bisa belajar banyak dari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia Di Banyumas ada juga Fabrik gula Namanya Fabrik gula Kalibagor Dulu pernah digunakan Ini adalah salah satu Fabrik gula Kalibagor Ini dulu digunakan Banyak digunakan Untuk Explore Ataupun uji nyali ya Sekarang Sudah Beralih fungsi Tapi tetap Kondisi bangunannya tetap sama seperti ini Hanya saja Sudah diganti Part-part yang rusak Dan juga yang sudah Kekaratannya Tapi cerobong asap masih ada di sini Walaupun informasinya sempat di Pugar Habis itu dibangun lagi Kita bisa lihat Dari sini saja Kita bisa lihat Serem Kondisi sekarang sudah agak Ini ya Sudah agak mendingan Karena sudah beralih fungsi Menjadi Fabrik Fabrik Garmen Ini Pada zaman dahulu Nah ini dalamnya Seperti ini Nah ini adalah Dalamnya dari Fabrik Gula tersebut Ini pada zaman dahulu Serem ya Kalau dilihat itu Sangat Serem Sugar Fabrik Fabrik Gula Kale Bagor Teman-teman yang berdomisial di Banyumas Purbalingga Kebumen Silahkan bisa Mampir ke sini Di samping Jalan Raya Persis Nah ini tempatnya Bagaimana kondisi Sekarang Kita bisa cek Langsung ke lokasinya Kondisinya ada di Pinggir Jalan Nah ini Kalau dari atas Kita bisa lihat Ini adalah Fabrik Gula yang sekarang Nah ini adalah Fabrik Gula yang tadi kita jelaskan Ini Fabrik Gula Kali Bogor Sekarang beralih fungsi menjadi Fabrik Garmen Tapi masih menyisakan bangunan-bangunan Yang lama Dan juga di seberangnya juga masih Ini adalah bangunan-bangunan lama yang Kemudian dimanfaatkan untuk Kegiatan Dan ada yang berfoto di sini Ini masih Bangunan lama dan menyimpan banyak misteri yang ada di sini Ini adalah sejarah Kita bisa lihat di sini Sepanjang jalan ini Itu banyak rumah-rumah Nah Tidak terawat ya Tapi ini adalah salah satu bukti Peninggalan pada zaman Penjajahan Belanda Oke terima kasih telah Menyaksikan Sarno Xcode Pada malam hari ini Jangan pernah Kita melupakan sejarah yang sudah terjadi Pada zaman dahulu Kita harus tetap bersyukur Atas perjuangan Para pahlawan Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu Untuk mendapatkan kemerdekaan Terima kasih telah menyaksikan Sarno Xcode Jangan lupa Saksikan video-video lainnya Dan semoga bermanfaat Terima kasih Dan selamat